itu yang kita kejar kesana sederhana itulah harta yang indah bayangkan dia menyatakan dirinya kita ikut sertakan anda bisa melihat semua mata akan melihat semua mata akan memandang wow Pak Tony ada disitu Pak Budi ada disitu kita semua ada disitu saya lihat mata semua orang akan terpelalak loh 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 gak nyangka ya dia bisa ada disitu bersama Kristus lihat dalam kemuliaan kemuliaan yang bagaimana kemuliaan yang setiap mata yang memandang itu silau Anda mau tahu kemuliaannya bagaimana nanti habis ibadah kita sama-sama tatap matahari kemuliaan yang seperti itu bahkan itu sepanjang pelihara firman itu dan hidup di dalamnya karena itulah kehidupan kita sebab kau dia menyatakan diri kelah kita pun akan menyatakan diri sama-sama dia itu sepanjang Paulus hamba Tuhan itu berkata hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dia bilang aku telah memelihara iman yaitu firman aku telah memelihara kehidupan oleh firman aku telah memelihara kehidupan yang benar sesuai firman sebab itu aku mencapai tujuan akhir yaitu hidup kekal itu yang dimaksudkan Paulus pelihara harta itu tetap hidup sejalan dengan firman jangan mau ditambahkan kepada yang lain jangan jangan sederhana supaya kita tetap sejalan dengan Kristus supaya harta yang indah itu tidak tercemar selalu memikirkan perkara-perkara di atas perkara-perkara di atas itu maksudnya perkara-perkara atau kehidupan yang ada di sorga dimana Kristus tujuh sebelah kanan alam dengan demikian kita tidak terkontaminasi lagi dengan sistem dunia karena kita memikirkan perkara di atas apa itu perkara di atas? perkara yang penuh dengan kebaikan penuh dengan kemuliaan Tuhan perkara di atas itu artinya kita tidak terlibat lagi dengan hal-hal yang jahat kita tidak terlibat lagi dengan hal-hal yang mencemari hidup kita tapi kita terlibat dengan perkara-perkara yang mendatangkan hidup yang baik hidup yang kudus pikiran yang baik perkataan yang baik perilaku yang baik itulah perkara yang di atas kalau ada orang sakiti kamu kamu tidak lagi tersakiti karena kamu telah memikirkan perkara di atas aku telah mati bersama Kristus dan hidup bersama Kristus tersembunyi di dalam Kristus tapi itu kalau ada yang menjelekan saya saya tidak terganggu karena aku ada di dalam Kristus kalau ada yang memiknah saya membisik-bisik saya saya tidak terganggu lagi karena saya sudah ada bersama Kristus tersembunyi kalau ada yang mengoloh kita menjatuhkan kita meredakan kita memampatkan kita kita tidak terganggu lagi karena kita sudah ada bersama Kristus tersembunyi di dalam alam kalau ada yang duduk cari teman cerita lalu berkata itu loh si A itu loh dia itu loh ibadahnya itu bagaimana ya kita tidak terganggu lagi ketika kita ketemu kita hello apa-apa tetap senyum ya kan Anda terus menebarkan senyuman menebarkan kebaikan itu yang membuat lawan terkecoh itu yang membuat lawan bungkam itu yang membuat orang yang menjelekan kita itu akhirnya malu saudara saudara harus membuat lawan itu malu oleh karena engkau tetap memelihara firman saudara harus membuat lawan itu tersudut oleh karena dia tidak bisa melihat celah pada kita gitu loh saudara harus membuat lawan tertunduk dan gak akan bisa mengangkat muka oleh karena kemuliaan Tuhan semakin nyata pada kita pelihara harta itu sudah pelihara dengan sembuh-sembuh selamat menikmati